Intro Inilah kemampuan elektronik warfare pesawat tempur KF-X-E-F-X ALQ-200K elektronik warfare pot tidak hanya dipasang pada pesawat tempur KF-16D tetapi juga diadopsi dalam program pesawat tempur KF-X atau E-F-X Tidak seperti pot ALQ-200K yang ada ALQ-200K untuk pesawat tempur KF-X akan dikonfigurasi ulang sebagai sistem peperangan elektronik built-in daripada pot eksternal Untuk tujuan ini, komponen inti dari ALQ-200K akan tertanam di dalam pesawat tempur KF-X Di antara kelebihan ALQ-200K adalah outputnya yang tinggi Dan penguatan antena output tinggi Hal ini penting dalam program tempur KF-X Ini karena angkatan udara membutuhkan KF-X Untuk menghasilkan pengacak elektronik berdaya tinggi Untuk alasan tersebut, jika dilihat pada desain KF-X dapat dilihat bahwa Mempunyai antena ECM peperangan elektronik yang besar Hal ini mengingatkan pada antena belakang ALQ-135M ICS Yaitu perangkat peperangan elektronika pada F-15K Yang akan dipasang di bagian belakang pesawat tempur KF-X KF-X dirancang sebagai pesawat dengan tingkat deteksi rendah atau RCS Kombinasi dari tingkat deteksi rendah RCS dan power density yang tinggi Dari sistem peperangan elektronik dapat menghasilkan signal-to-noise ratio SNR yang rendah Untuk KF-X pada radar musuh dan RF radiofrekuensi seekor Bahkan pada jarak yang relatif dekat Dengan kata lain, pesawat tempur KF-X akan memiliki kemampuan bertahan yang sangat tinggi Dengan memasukkan sistem peperangan elektronik daya tinggi Kedalam pesawat tempur KF-X dengan RCS rendah Pota ALQ-200K asli ini digunakan oleh pesawat tempur KF-16D Yang merupakan sistem peperangan elektronik eksternal Pesawat tidak dapat mengakomodasi airborne self-protection jammer ASPJ Dari LRO lain replakable unit jammer peperangan elektronik Terdiri dari 5 LRU di dalam pesawat karena adanya kursi belakang Pota ASPJ dan ALQ-200K tidak jauh berbeda dalam hal pilot interface Ada keuntungan dan kerugian untuk keduanya Keuntungannya adalah bahwa peralatan ASPJ builting Sehingga tidak ada peningkatan drag dan tidak menempati garis tengah di bawah gas Tempat angki bahan bakar dipasang Posa ALQ-200K memiliki keuntungan memiliki output yang lebih besar Dan antena yang lebih besar daripada ASPJ bawaan Membuat rentang bentroh lebih kecil untuk target mengganggu yang sama Dalam situasi taktis yang sama Dan karena itu adalah peralatan yang sudah dibuat sendiri di Korea Maka untuk melakukan upgrade bisa lebih mudah Kekuatan lain dari Pota ALQ-200K termasuk algoritma pendeteksian kontras fase Transmisi sinyal gangguan arah tinggi Kemampuan untuk merespon radar Doppler Hi-PRF Pulse Repetition Frequency Dan kontrol kemudi yang gesit menggunakan beberapa antena arah fase bertahap Kemampuan untuk merespon radar Doppler berdenyut PRF yang tinggi Memungkinkan radar Doppler berdenyut untuk mengatasi penggunaan modulasi yang padat dan gesit Menggunakan sinyal pita frekuensi termodulasi dalam Pulse Repetition Time PRT Dan modulasi tangkas dari pembawa itu sendiri Dengan menggunakan lensa arah antena bertahap lotman Fasa dari masing-masing port array berbeda dan sudut kemudi balok pensil Adalah sama sesuai dengan frekuensi yang dipilih dan waktu input sinyal dari masing-masing port array Tergantung pada port balok di belakang array yang dipilih Menggunakan multibim quick steering multibim modulasi frekuensi Dan beberapa respon target yang mengganggu menggunakan hop Adalah keunggulan tipikal dari ALQ-200K Teknologi sinyal kemudi yang mengganggu mekanisme ini Juga telah diterapkan pada sistem peperangan elektronik andalan kapal angkatan laut Sistem Sonata SLQ-200K Ini juga mendapat manfaat dari pengenalan saluran penerima multifase Dan probe kontras fase yang juga telah diperkenalkan Di port ARD-300KT ACELINT untuk pesawat pengintai RF-16 Dalam hubungannya dengan teknik kemudi sinyal array bertahap Orientasi tiga dimensi dari beberapa target yang mengganggu dapat diukur secara tepat Dan orientasi yang diukur memungkinkan penggunaan teknik gangguan cepat KFX adalah pesawat tempur kelas menengah Namun bahkan dengan pemikiran ini Argumen bahwa KFX dapat dioperasikan dengan tingkat serangan penetrasi yang sama Seperti F-35 terhadap Korea Utara agak tidak masuk akal Meskipun ada perbedaan dalam kinerja siluman antara F-35 dan KFX F-35 tidak memiliki perubahan dalam RCS ketika dilengkapi dengan dua bom berpandu Seberat 2.000 pohon GBU-24, GBU-31 dan misi seperti memblokir serangan Pada KFX akan terjadi peningkatan RCS Amunisi berpandu seberat 2.000 pohon Seperti GBU-24 dan GBU-31 akan melampaui batas Dan tidak dapat diterima ke dalam internal weapon BYWB dari KFX F-35 adalah pesawat tempur siluman dengan 2 GBU-31 pada serangan udara ke darat Pesawat utama untuk jarak jauh dari ketinggian untuk penetrasi ke darat Pada pesawat tempur KFX, bagaimanapun harus dipasang di bagian luar sayap mereka Untuk memasang amunisi yang homogen 2.000 pohon JDYM untuk konfirmasi akhir target Yang akan dijatuhkan dan perhitungan koordinat target yang tepat Setelah Anda memiliki targeting port F-35 dengan EOTS tidak memiliki targeting port eksternal yang terpisah Ketika RCS meningkat, penerbangan harus dilakukan untuk menghindari deteksi dan harus tercermin dalam rencana misi Penerbangan ini mencakup sejumlah faktor yang mengurangi radius misi pesawat Dan mengingat peningkatan hambatan yang disebabkan oleh persenjataan eksternal Dimana pesawat tempur KFX jauh lebih banyak daripada F-35 Yang dapat menyerang hingga D-3 di hadapan sistem pertahanan udara yang tidak bersahabat Itu lebih dangkal dan lebih layak daripada F-35 F-35 menggunakan sistem pendukung misi otomatis untuk menghitung area Dimana radar musuh yang terdeteksi oleh peralatan AN atau ASQ-239 Dapat mendeteksi F-35 dan area yang dapat dioperasikan dengan aman Sehingga F-35 dapat memanfaatkan kinerja stealth secara optimal KFX yang tidak jauh berbeda dari pesawat tempur 4.5G Dalam hal antarmuka dan sensor fusi tidak memiliki sistem pendukung misi otomatis Yang terintegrasi dengan sistem peperangan elektronik terintegrasi Yang merupakan faktor penentu dalam celah antara F-35 dan KFX Memang kedua belah pihak diberikan posisi di Rokav F-35 adalah program high profile FX fase ketiga yang diputuskan pada 2013 Setelah pengenalan 61 pesawat F-15K untuk memenuhi persyaratan jet tempur kelas berat 120 unit yang tercermin dalam rencana strategis bersama JSOP 1994-1996 Sebagai pesawat tempur garis akhir itu adalah serangan yang sangat invasif Di sisi lain, pada peta jalan pesawat tempur Rokav di masa depan sejak tahun 2001 Pesawat tempur KFX direncanakan sebagai medium and fighter Seperti juga KF-16 yang telah ditingkatkan dan F-16 VBU Kemampuan misi KFX dan KF-16 yang telah ditingkatkan agak berbeda Tetapi tugas utamanya adalah sebagai medium and fighter Kinerja yang diperlukan dari KFX dan persyaratan kemampuan operasional Rok Juga disesuaikan dengan misi pesawat tempur medium and Yang diperlukan untuk pesawat tempur KFX Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk berkata-kan kisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!